Unit Raskrim Polres Malang menciduk 11 orang bandar judi dalam pemilihan kepala desa dari 3 kecamatan di Kabupaten Malang. Kesebelas bandar judi pilkades atau yang dikenal dengan botoh ini diringkus dari 3 kecamatan berbeda yakni Wagir, Sumber Pucung, dan Tumpang. Dari 11 orang tersebut, 6 bandar judi diamankan dari desa Sengreng, kecamatan Sumber Pucung, 2 bandar judi dari desa Malang Suko, kecamatan Tumpang, dan 3 orang dari desa Pandan Rejo, kecamatan Wagir. Kesebelas pelaku yang diamankan sebelumnya sudah diingatkan tim Satgas Pilkades yang dibentuk Polres Malang. Sayangnya imbauan dan peringatan tersebut tidak diindahkan. Sehari sebelum pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Malang yang diselenggarakan pada 30 Juni 2019, Kesebelas bandar judi tersebut diciduk dengan barang bukti uang senilai 89,9 juta rupiah. Dalam aksinya, para pelaku mengajak seseorang untuk bertaruh siapa pemenang Pilkades di suatu desa. Bila tebakan lawannya menang, maka lawan tersebut akan mendapatkan sejumlah uang yang disepakati. Namun, bila sang petaru kalah, harus membayar sejumlah uang tersebut kepada sang bandar. Kita melaksanakan Pilkades di 30 Kecamatan Gawapaten Malang mengibatkan 252 desa dan 801 calon kepala desa. Sebelumnya, hari Jumat tanggal 21 Juni, kita sudah meresmikan atau pengulangkir yang kita beri nama Satgas Saberjudi Pilkades. Yang tugasnya pertama, tentu mencegah. Mencegah dengan memberikan imbauan-imbauan agar tidak ada praktik-praktik judi ataupun jama kita kenali Kabupaten Malang dengan nama Botoh pada saat perhelatan Pilkades tanggal 30 Juni. Tetapi, ternyata mereka tidak menggerakkan sehingga tanggal 28, tanggal 29, hamil 1, hamil 2, Sebelum pelaksanaan Pilkades, kita melakukan penangkapan terhadap 11 orang Botoh ataupun bantar jadi Pilkades ini. Tersebar di 3 kecamatan, berpucung, kemudian wakir, dan ditumpang. Dengan barang bukti yang berhasil kita-kita total hampir 90 juta, 89 juta sekian dengan 11 orang tersangka. Nah, 11 orang ini karena sebelumnya kita sudah berikan imbauan, pencegahan tetap tidak dihiraukan, kita lakukan penegakan hukum. Kita lakukan proses hukum dengan pasal 303 ayat 1 KUHP, yaitu perjudian dengan rencaman pidanya 10 tahun. Nah, mereka akan kita melakukan penangkapan dan kita lakukan penahanan, dan kita proses selanjutkan nanti kekejaksaan dan kita dibilang. Modusnya sendiri? Modusnya mereka ini menawarkan kepada beberapa orang siapa misalnya di satu desa ada pasangan calon kepala desa A dan B. Dia misalnya pegang A, siapa yang berani pegang B, kalau dia si A-nya menang, dia akan membayar. Dia akan, kalau pilihan dia misalnya si B menang, dia akan membayarkan kepada pemasang itu sejumlah uang yang disepakati. Tapi sebaliknya juga demikian, kalau dia kalah, duit tersebut akan beralih kepada si pemasang. Sistemnya hanya duit diperhatikan, tidak berpihak pada salah satu calon? Ya, itu masih kita dalangi, dalam BHP pemeriksaan. Tentu kita tidak percaya begitu saja hanya mengedepankan peruntungan, tetapi kemungkinan nanti bisa berkembang di hasil penyidikan kita. Apakah untuk memenangkan pasangan calon yang dia pertaruhkan, dia mengkondisikan seri penyidikan rupa di lapangan, nanti itu diperkembangan penyidikan. Terima kasih.